Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang tokoh-tokoh psikologi kognitif Nama saya Gina Fitriya Indriana dengan nil 0603521083 Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Rifanurfei Ruzio Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum Assalamualaikum Wr Wb Saya Tika Rudi Astari dari kelompok 8 Psikologi Umum Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Vizagila dengan nomor NIM 0603521901 Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Renoldi Dayat dengan NIM 0603521088 Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses makrumat yang secara aktif seperti menyerupai motofora dunia komputer Psikologi kognitif adalah ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera seseorang kemudian diproses dalam jiwa orang tersebut sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan pada dasarnya psikologi kognitif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya Psikologi kognitif disebut sebagai perpaduan antara ilmu psikologi gestalt dan psikologi behavioristik akan tetapi para ahli mendapati bahwa psikologi kognitif berbeda dengan ilmu psikologi yang disebutkan diatas Psikologi kognitif berdiri sendiri yang merupakan cabang ilmu yang didalamnya mempelajari mengenai proses mental tentang bagaimana seorang manusia berpikir merasakan, mengingat, dan belajar mengenai bagaimana menjalankan fungsi utama dari otak atau yang biasa disebut dengan istilah berpikir Peran psikologi kognitif Psikologi kognitif berperan penting karena kognisi merupakan proses mental atau pikiran yang memiliki peran penting dan mendasar untuk studi-studi psikologi manusia Psikologi kognitif memiliki pandangan yang berpengaruh besar dan berperan penting bagi bidang-bidang emosikologi lainnya Misalnya, psikologi kognitif umum digunakan dalam psikologi counseling, psikologi konsumen, dan lain-lain Psikologi kognitif juga berperan penting karena melalui konsep-konsep kognisi seseorang bisa mengelola informasi secara efisien dan terorganisir dengan baik Hal ini dirasa sangat krusial mengingat pada masa sekarang ini sistem informasi sangat canggih dan perkembangannya meluas serta susah untuk dikenalikan Jean Piegett lahir tahun 1896 kemudian meraih gelar dokter dalam bidang zoologi pada usia 22 tahun Piegett mengawali karir yang berpusat pada pertanyaan tentang bagaimana manusia belajar Ia menganggap dirinya sebagai filsuf yang dipenuhi pemikiran tentang isu pembelajaran sebagaimana ditunjukkan dengan jelas dalam karyanya di kemudian hari tentang epistemologi dan logika Metode penelitiannya tidak ortodoks bila dibandingkan dengan standar empirisisme kontemporer Memang, teori perkembangan kognitifnya sebagian besar didasarkan atas pengamatan-pengamatannya terhadap anak-anaknya Meskipun demikian, pengaruh Piegett sangat besar dan reputasinya setingkat dengan Freud dalam hal kontribusi individual bagi psikologi selama abad ke-20 Piegett bofat pada tahun 1980 Pandangan Piegett Piegett mempublikasikan lebih dari 50 buku dan monograf selama masa 60 tahun penelitian akutnya Dalam tahun-tahun akhir penelitiannya dia berkonsentrasi pada isu tentang logika yang mendasari penguasaan pengetahuan Meskipun paling dikenal karena teori perkembangan kognitifnya secara konsisten Piegett mengepelajari pengetahuan itu sendiri Potensi struktur perkembangan dan organisasi mental membuatnya terkesan hingga berpendapat bahwa pendidikan pengajaran tidak perlu bersifat manipulatif tetapi lebih memberikan peluang kepada anak untuk mencipta dan menemu Pandangan Piegett tentang perkembangan kognitif mengemukakan empat periode perkembangan intelektual yang secara khas mengorganisasi interaksi anak dengan lingkungan Meskipun tingkat perkembangan intelektual dapat berbeda pada setiap anak Piegett berpendapat bahwa sekuens perkembangan tersebut terjadi pada setiap anak seperti berikut Empat periode perkembangan Yang pertama, periode sensory motorik yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun Tahap ini merupakan tahap non-verbal dan mencakup pengalaman pertama anak dalam hubungan dengan lingkungan yang terinternalisasi secara sederhana melalui pengorganisasian dalam dimensi makna Maksud, kausalitas, dan nilai simbolik Yang kedua, periode pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun Dalam fase ini, anak menguasai bahasa dan mempelajari hubungan waktu masa lalu, masa depan, serta masa kini Yang ketiga, yaitu periode operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun Pada tahap ini, anak menyerap konsep-konsep abstrak yang tercermin dalam hubungan kualitatif dan kuantitatif yang kompleks Yang keempat, periode operasi formal dari umur 11 sampai 15 tahun Pada fase akhir perkembangan intelektual ini anak menguasai pemahaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gina Fitri Indriana dengan anim 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Lev Vygotsky Lev Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Orsha, kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917 Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat Namun, pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow Dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni Tetapi dia absen karena kembuhnya tuberculosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun Setelah penyakitnya membaik Vygotsky mulai meneliti topik seperti bahasa, perhatian, dan memori dengan bantuan siswanya Lev Vygotsky wafat pada tanggal 11 Juni 1934 karena penyakit TBC pada usia 37 tahun Pemikiran Vygotsky Lev Vygotsky menekankan kalau perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan budaya Dia berkata perkembangan kognitif, psikomotorik, mental, dan afektif pada seorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial budaya yang dia temukan di masyarakat baik dari segi bahasa, pengalaman, sopan santun, dan masih banyak lagi Jadi, lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak Anak memang memiliki fungsi-fungsi mental yang sederhana tetapi bisa berkembang bila orang dewasa ikut terlibat di dalamnya lewat edukasi seputar budaya Sekalipun kecerdasan emosi anak bisa sangat unik antara anak yang satu dengan yang lain Tetapi pengalaman bersama orang lain membentuk gambaran akan dunianya Teori-teori Fagotsky terbentuk dari tiga konsep utama yaitu Yang pertama, intelektual berkembang seiring anak menghadapi ide-ide atau pengalaman-pengalaman baru Intelektual juga berkembang lewat interaksi dengan orang lain Dan guru adalah mediator dalam pembelajaran anak Lewat konsep dan penekanannya itulah kita bisa membaca kalau teori belajar Fagotsky dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama, hukum genetik Yaitu ketika kemampuan seseorang akan bertumbuh lewat dua latar belakang Seperti lingkungan sosial dan psikologis Dua, zona perkembangan proksimal juga dibedakan menjadi dua tingkat Yaitu perkembangan aktual yang terlihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan tugas Atau memecahkan masalahnya sendiri Dan perkembangan potensial terlihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas Atau memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan orang lain Yang ketiga, mediasi yang terbagi dalam mediasi kognitif dan metakognitif Mediasi kognitif ialah penggunaan alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan Sedangkan mediasi metakognitif adalah alat semiotik yang digunakan untuk mengatur diri sendiri Seperti perencanaan, pengawasan, pengecekan, dan evaluasi diri sendiri Pemikiran Vygotsky Teori Lev Vygotsky juga meliputi scaffolding Scaffolding adalah upaya seorang guru atau bisa juga dipraktikan dengan orang tua Yang diberikan kepada murid untuk mencapai keberhasilan Penjelasan scaffolding juga berarti bantuan besar yang diberikan kepada anak pada awal pembelajaran Selanjutnya, bantuan tersebut akan terus dikurangi Agar dia bisa bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri Bentuk bantuan yang diberikan juga beragam Seperti petunjuk, peringatan, dan dorongan Ada pun tolak ukur scaffolding Yang pertama, murid mencapai keberhasilan dengan baik tanpa bantuan Selanjutnya, murid mencapai keberhasilan dengan bantuan orang lain Dan murid gagal meraih keberhasilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rifanur Ferozia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi kognitif yang bernama Jerome Brenner Sebelum menjelaskan tentang tokoh Jerome Brenner Saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi kognitif Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental Seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir Jerome Brenner Jerome Simon Brenner lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1915 Dan meninggal pada tanggal 5 Juni tahun 2016 Ia adalah seorang psikolog analika yang membuat kontribusi signifikan untuk psikologi kognitif manusia Dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan Brenner adalah penelitif senior di Fakultas Hukum Universitas New York Pendidikan dan karir Pada tahun 1937, ia menerima gelar sarjana seni di bidang psikologi dari Universitas Dock Kemudian di tahun 1939, ia melanjutkan untuk mendapatkan gelar master di bidang psikologi Dan pada tahun 1941, ia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Kervat Kemudian selama Perang Dunia Kedua, Brenner bertugas di Divisi Peperangan Psikologis dari Komite Pasukan Ekspedisi Seputu, Markas Tetinggi di bawah Jendral Duikji Kemudian pada tahun 1945, Brenner kembali ke Hartford sebagai profesor psikologi Dan banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan psikologi kognitif dan psikologi pendidikan Lalu pada tahun 1972, Brenner meninggalkan Hartford untuk mengajar di Universitas Oswald Universitas Dan ia kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1980 untuk melanjutkan penelitiannya di bidang psikologi perkembangan Teori belajar Brenner Yang pertama, tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru Serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua yang tadi benar atau tidak Pemikiran tentang perkembangan seseorang menurut Brenner yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya Yang pertama, tahap enaktif Tahap ini penyajiannya yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengatak-atik objek Contohnya, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru tersebut mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata atau pensil Atau juga tahap enaktif ini berbasis tindakan atau kinesthetik Yang kedua, tahap ikonik Tahap ini pengetahuan yang disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep Tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu Misalnya, peserta didik ataupun seseorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar Yang ketiga, tahap simbol Tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya Pada tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol Karya Brenner Di tahun 1960, ia menerbitkan karyanya berjudul The Process of Education Kemudian di tahun 1986, ia kembali menerbitkan karyanya berjudul Actual Mind Possible Words Kemudian di tahun 1956, ia kembali menerbitkan karyanya berjudul Study of Thinking Dan di tahun 2000, ia juga menerbitkan karyanya berjudul Minding the Love Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Mengenai jarang bandat, kurang lebihnya mohon dimaafkan Dengan topik berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tifa Rudyastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif menurut pandangan David Ausbel David Paul Ausbel lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1918 Ia dibesarkan di Brooklyn, New York Ia wafat pada tanggal 9 Juli tahun 2008 Ia adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat Kontribusinya di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang advanced organizer sejak tahun 1960 Ia meraih gelar sargana psikologi pada tahun 1939 di University of Pennsylvania Pada tahun 1943, ia lulus dari sekolah kedokteran di Universitas Middlesex Dan pada tahun 1950, ia mendapat gelar MA dan PhD dalam psikologi perkembangannya di Universitas Columbia Tahun 1973, ia pensiun dari kehidupan akademiknya dan mengabdikan dirinya berpraktik sebagai psikiater Selama berpraktik sebagai psikiater, ia menerbitkan banyak buku dan artikel di jurnal psikiatris dan psikologis Tahun 1976, ia menerima penghargaan dari American Psychological Association untuk kontribusi psikologis terhadap pendidikan Tahun 1994, di usianya yang ke-75, ia pensiun dari seluruh kehidupan profesionalnya dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis Ia kemudian menerbitkan empat buku, yaitu pengembangan ego dan psikopatologi, akuisisi dan retensi pengetahuan, teori dan masalah perkembangan remaja, kematian dan kondisi manusia Ia percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip dan ide dicapai melalui penelaran deduktif Ia juga percaya pada ide pembelajaran yang bermakna, sebagai kebalikan dari menghafal Ia mengumumkakan tentang pembelajaran bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang Inti teorinya tentang belajar adalah belajar bermakna Menurutnya, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah Struktur kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi, dan pada waktu tertentu Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul pada waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi Dalam kematian dan kondisi manusia, ia menulis tentang psikologi kematian dan mengesankan pemikiran psikologis, teologis, dan filosofis pribadinya Tentang sifat dan implikasi kehidupan setelah kematian Ia mengkonseptualisasikan kematian dari sudut pandang kepercayaan Kristen maupun tidak Ia percaya bahwa relevansi dan nilai iman seharusnya tidak boleh direndahkan atau diperlakukan secara merendahkan Seperti yang cenderung dilakukan oleh ateis, aknotis, dan rasionalis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901 Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi kognitif dengan tokohnya George Armitage Miller dan Robert Sternberg George Armitage Miller adalah salah satu pendiri psikologi kognitif Yang juga mempelopori pengakuan bahwa pemikiran manusia dapat dipahami dengan menggunakan model pemrosesan informasi Ia adalah pemimpin dalam studi memori jangka pendek dan linguistik Ia lahir di Charleston tanggal 3 Februari tahun 1920 Ia meninggal pada tanggal 22 Juli tahun 2012 di usia yang ke-92 tahun George melanjutkan studinya di Universitas Alabama Dan mengambil kursus di bidang phoneting, ilmu suara, dan patologi wicara Berikut beberapa karir perjalanan dari George Armitage Miller Pada tahun 1948 ia diangkat menjadi asisten profesor psikologi Pada tahun 1955 ia diundang untuk berbicara di asosiasi psikologi di timur Pada tahun 1967 sampai 1968 ia mengajar serta menjadi profesor di Universitas Rockefeller sebagai profesor tamu Kemudian pada tahun 1984 ia memiliki gelar dokter kehormatan dari Universitas of Sussex Ada pun beberapa kontribusi George terhadap psikologi Di antaranya, George menulis makalah berjudul The Magical No. 7 Plus Our Minister Ia berpendapat bahwa jumlah maksimum item informasi pada suatu waktu yang dapat diingat oleh otak manusia umumnya antara 5 dan 9 George mengusulkan stimulus respon atau urutan perilaku terisolasi yang digunakan untuk membantu penelitian Di ganti dengan urutan perilaku yang dihipotesiskan yang mereka sebut sebagai TOTE Uji Operasi Uji Keluar George bersama dengan temannya mendirikan pusat studi kognitif di Hartford Ia juga membantu mendirikan laboratorium ilmu kognitif di Universitas Princeton The Magical No. 7 Plus Our Minus 2 Ini merupakan salah satu makalah psikologi yang paling banyak dikutip Makalah ini ditulis oleh seorang psikolog kognitif yaitu George Armitage Miller Dari Hartford University, Departemen Psikologi Yang diterbitkan pada tahun 1956 dalam Psychological Review Makalah ini sering ditafsirkan bahwa jumlah objek yang rata-rata dapat disimpan oleh manusia dalam ingatan jangka pendek yaitu 7 sampai dengan 2 Hal ini kadang-kadang disebut sebagai hukum Miller Makalah ini menjelaskan tentang memori jangka pendek dan memori kerja yang mengungkapkan bahwa rentang memori tidak konstan Bahkan ketika diukur dalam sejumlah potongan, jumlah potongan yang dapat diikat manusia setelah ia presentasi tergantung pada kategori potongan yang dia gunakan Misalkan rentang sekitar 7 untuk digit dan sekitar 6 untuk huruf, sekitar 5 untuk kata dan bahkan pada fitur potongan dalam satu kategori Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Renauti Diet Dengan NIM 0603521088 Akan mempresentasikan Donald Eric Broadband dari Psikologi Kognitif Donald Eric Broadband Lahir di Binwengham pada tanggal 6 Mei 1926 Dan meninggal pada tanggal 10 April 1993 Ia adalah seorang psikolog eksperimental yang berpengaruh dari Inggris Dididik di Universitas Cambridge pada tahun 1958 Ia menjadi direktur unit penelitian psikologi terapan Broadband menjadi terkenal karena pekerjaan teoritisnya Teori-teorinya tentang perhatian selektif dan memori jangka pendek Dikembangkan ketika komputer digital menjadi tersedia bagi komunitas akademik Dan merupakan yang pertama menggunakan analogi komputer untuk memberikan kontribusi serius pada analisis kognisi manusia Broadband memberikan gagasan bahwa pesan-pesan yang dikirim melalui saraf-saraf tertentu dibedakan atas A. Serabut saraf yang di-stimulasi Atau B. Jumlah implu saraf yang dihasilkan Proses atensi atau selective broadband filter dimulai dari bagaimana sensoris kita menangkap sensasi-sensasi dari lingkungan sekitar kita Dari pendekatan proses informasi ini kita dapat mengkonsepnya terlebih dahulu atau priming Lalu terjadi pengenalan indrawi Lalu sistem mulai melewati jalur informasi dengan kapasitas yang terbatas Dan yang memiliki sinyal lemak atau dianggap tidak penting tidak akan diolah lebih lanjut Dan berakhir ke persepsi kita ke kejadian visual yang ditangkap sebagai objek atau stimuli yang dianggap penting secara sadar Dan objek lain hanya akan tersimpan di bawah kesadaran kita Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan bagaimana seorang prajurit atau tentara yang berdiri tegak Dan siap-siaga memusatkan perhatiannya pada satu titik objek dan mengabaikan suara lain atau noise Yang mengganggu ketik Yang mengganggu karena titik fokus ke depan dianggap sebagai atensi yang penting Sehingga sang prajurit hanya fokus pada satu objek Contoh lain adalah ketika kita mengendarai mobil, kita dapat fokus ke jalanan dan bisa sambil mendengarkan radio Namun terkadang kita sulit untuk memfokuskan atensi kita pada dua objek secara bersamaan dengan tingkat mobilitas yang sama Sekian pembahasan mengenai Donald Eric Broadband dari Psikologi Kognitif Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutkan nama tokoh Wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rifana Feruzia Qusman dari Kelompok 8 Psikologi Umum Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi kognitif yang bernama Ulrich Neisser Ulrich Neisser Ulrich Richard Gustav Neisser lahir pada tanggal 8 Desember 1928 Dan meninggal pada tanggal 17 Februari tahun 2012 Ia disebut Bapak Psikologi Kognitif karena ia mempresentasikan teori kognitif terpadu pertama pada tahun 1967 Ia seorang psikolog Amerika, kelahiran Jerman dan anggota Nasional Academy of Saints Ia adalah tokoh penting dalam perkembangan kognitif dan pergesaran dari modal dihafioris ke kognitif dalam psikologi Pendidikan dan karir Neisser Neisser kuliah di Universitas Harvard pada keakhir 1940-an dan lulus pada tahun 1950 dengan predikat summa cumul dalam bidang psikologi Kemudian ia memasuki program master di Swartmore College menyelesaikan gelar masternya di Swartmore pada tahun 1952 Kemudian Neisser melanjutkan untuk memperoleh galar dokter dalam psikologi eksperimental dari Departemen Hubungan Sosial Harper pada tahun 1956 Dan menyelesaikan disertasinya di subidang psikofisika Kemudian di tahun 1995 ia mengepalai satuan tugas American Psychological Association yang mengulas isu-isu kontroversial dalam studi kecerdasan terutama dalam menegapi buku kontroversial The Girl Curve Kemudian pada bulan April tahun 1996 Neisser memimpin sebuah konferensi di Universitas Emory yang berfokus pada perubahan psikolar dalam nilai tes kecerdasan Teori psikologi kognitif menurut Neisser Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1967 yang berjudul Cognitive Psychology Neisser menguraikan penelitian terkini tentang perhatian, pemecahan masalah, pengenalan pola, persepsi, dan memori Ia juga menekankan konsep pemrosesan informasi dan pemrosesan konstruktif Dan Neisser juga menciptakan istilah psikologi kognitif dan menyajikan pendekatan baru ini sebagai alternatif dari bihariorisma Saat ia menyatukan ide-ide dari berbagai peneliti untuk membentuk teori terpadu, Neisser sering sebut sebagai bapak psikologi kognitif Penelitian tentang persepsi Neisser Pada tahun 1975 hingga 1979, Neisser melakukan sejumlah studi tentang persepsi Dari penelitian tersebut, Neisser menunjukkan bahwa kejadian tak terduga yang mendapat sedikit perhatian tidak mungkin terlihat oleh orang-orang bahkan jika itu terjadi tepat di depan mata mereka Penelitian tentang memori Neisser adalah salah satu peneliti pertama yang memberikan bukti bahwa ingatan manusia melibatkan secara aktif merekonstruksi masa lalu daripada secara pasif mengingat snapshot akurat dari peristiwa masa lalu Pada tahun 1986, Neisser melakukan eksperimen memori untuk menguji teori kenangan flashback Konsep ini menunjukkan bahwa peristiwa yang berdampak dan sangat emosional dapat menyebabkan orang memiliki ingatan yang sangat jelas dan sangat akurat tentang peristiwa tersebut Berikut adalah karya Neisser, yaitu psikologi kognitif tahun 1975, kognisi dan realitas, prinsip dan implikasi psikologi kognitif tahun 1976 Memori yang diamati, mengingat dalam konteks alami tahun 1982, diri yang dirasakan sumber pengetahuan diri ekologis dan interpersonal tahun 1993 Kurva naik, keuntungan jangka panjang dalam IQ dan langkah-langkah terkait 1998 Psikologi kognitif dalam sejarah psikologi, pernyataan mendasar 2003, mengingat kembali pendekatan ekologis dan tradisional untuk mempelajari memori tahun 2006 Diri yang mengingat kontruksi dan akurasi dalam narasi diri 2008 Baiklah, mengingat cukup sekian dari saya, penjelasan mengenai Ulrich Neisser kurang lebih ilmu yang dimangkan Bilahi Taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Renaldi Dayat, dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan George Perling dari Psikologi Kognitif George Perling lahir pada tahun 1934 Ia adalah seorang psikolog kognitif, peneliti, dan pendidik Amerika Pada tahun 1955, George Perling lulus dengan gelar BS di Universitas of Michigan Dengan harapan menjadi ilmuwan di salah satu bidang ilmiah utama seperti biologi, kimia, matematika, dan fisika Pada tahun 1956, ia melanjutkan untuk menerima gelar MA dalam bidang psikologi dari Universitas Columbia Gairahnya untuk psikologi fisiologis dimulai secara tidak sengaja di universitas Dan menyebabkan dia mengejar karir di bidang psikologi kognitif Dia menerima gelar PHD dari Universitas Harvard pada tahun 1959 Dan makalah tesisnya difokuskan pada memori jangka pendek George Perling terkenal karena penelitian Sensory Memory Sensory Memory dibagi dua, yaitu Yang pertama, Iconic Memory Bentuk memori sensoris yang secara otomatis menyimpan informasi visual selama sekitar 1.4 detik atau lebih Informasi segera hilang setelah perhatian dialihkan Yang kedua ada, Echoic Memory Bentuk memori sensoris yang memegang informasi pendengaran selama 1 atau 2 detik 1960 mendemotrasikan eksistensi dari memori sensory dalam serangkaian penelitian yang cemerlang Sperling melakukan sebuah eksperimen di mana sebuah suara tinggi, sedang, ataupun rendah Diperdengarkan tepat setelah seseorang melihat pola penuh dari huruf tersebut Kemudian mereka diminta untuk menyebutkan kembali huruf-huruf di baris teratas jika suara yang keras dibunyikan Karena suara tersebut diperdengarkan setelah penampakan huruf Maka seseorang harus bergantung pada ingatan mereka untuk menyebutkan baris yang benar Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa seseorang telah menyimpan pola yang lengkap di dalam ingatan Mereka secara akurat mengingat huruf-huruf pada baris yang telah diidentifikasi oleh suara tersebut Terlepas dari apa huruf tersebut terletak pada bagian atas, tengah, atau bawah Dengan secara bertahap memperpanjang waktu antara presentasi pola visual dan nada Sparing dapat menentukan dengan tingkat akurasi tertentu panjangnya waktu di mana informasi tersimpan di dalam ingatan sensory Kemampuan untuk mengingat pola dari baris tertentu ketika diperdengarkan suatu nada menurun secara cepat Ketika periode antara pemuncuran visual dan penyembunyian nada meningkat Secara keseluruhan, ingatan sensory bekerja seperti kamera yang menyimpan informasi berupa informasi visual, auditory, atau jenis sensory lain Untuk waktu yang sangat singkat Namun, sebagaimana hasil tangkapan kamera segera setelah diambil akan rusak dan akan digantikan dengan yang baru Kecuali informasi dalam kamera tersebut diatransfer ke beberapa tipe memori yang lain Maka informasi tersebut akan hilang Saya Tiffor Yastari dan saya akan membahas tentang psikologi kognitif menurut pandangan Elizabeth F. Loftus Elizabeth F. Loftus lahir di Los Angeles, California pada tanggal 16 Oktober tahun 1944 Dari pasangan Sidney dan Rebecca Fishman Ia adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat Karya Loftus telah memberikan kontribusi besar bagi psikologi dan membuka aspek psikologi dan memori yang unik dan kontroversial Ia menerima gelar BA pada tahun 1966 dalam matematika dan psikologi di UCLA Tahun 1968, ia menikah dengan Jeffrey Loftus dan mendaftar ke sekolah pasca sarjana di Stanford Loftus melanjutkan untuk menerima gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970 dari Stanford Tahun 1973, ia ditawari posisi sebagai asisten profesor di University of Washington, Seattle Dalam Diva of Disclosure yang diterbitkan dalam Psychology Today Dia menyatakan, saya ingin karya saya membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang Karena itu, ia memulai penelitiannya tentang ingatan yang ditekan secara traumatis dan kesaksian mata Dan di tahun 1974, penelitiannya mendorongnya ke ruang sidang untuk bersaksi di lebih dari 200 persidangan sebagai saksi ahli Pada tahun 2002, Loftus menduduki peringkat ke-58 dalam daftar Review of General Psychology Peneliti Psikologis paling berpengaruh di abad ke-20 dan merupakan wanita dengan peringkat tertinggi Menurut Loftus, dalam penelitiannya, ia menunjukkan bagaimana peristiwa palsu dapat menjadi kenyataan dalam pikiran seseorang Dan bagaimana subjek dapat membingungkan atau menggabungkan peristiwa mimpi dan bangun Ia menunjukkan bahwa ingatan paling awal orang tidak dapat kembali ke sebelum usia 3 tahun Ia menetapkan bahwa ingatan tidak selalu merupakan representasi akurat dari peristiwa aktual Tapi, sebenarnya dibangun menggunakan pengalaman masa lalu dan manipulasi lainnya Ia mengembangkan efek misinformasi paradigma yang menunjukkan bahwa ingatan saksi mata berubah setelah terpapar informasi yang salah Tentang suatu peristiwa bisa melalui pertanyaan, pengarah, atau bentuk lain dari informasi pasca peristiwa Dan ingatan itu sangat lunak dan terbuka untuk sugesti Loftus tidak menyangkal bahwa pelecehan seksual terhadap anak terjadi Atau bahwa mungkin saja pikiran menekan trauma Tetapi dia mempertanyakan keakuratan ingatan itu dan teknik yang digunakan untuk memunculkan kembali ingatan tersebut Model ini terutama menyangkut kelas memori tertentu Mereka yang muncul di masa dewasa setelah kerja memori Kerja memori adalah sarana atau proses pengambilan memori Yang ditekan melalui teknik terapi invasif seperti Represi, kerja mimpi, hipnosis, visualisasi, terapi kelompok, dan saran oleh terapis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan tim 0603521901 Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi kognitif dengan tokohnya George Armitage Millet dan Robert Sternberg Robert Jeffrey Sternberg merupakan seorang psikolog dan psikologi Amerika yang ahli dalam bidang kognitif Ia adalah profesor pembangunan manusia di Cornell University Ia juga merupakan profesor psikologi dan pendidikan di IBM di Universitas Yale Pemimpin dalam studi memori jangka pendek dan linguistik yaitu Robert Jeffrey Sternberg Ia lahir di New Jersey tanggal 8 Desember tahun 1949 Robert menikah dengan Karin Sternberg seorang psikolog Jerman Robert Sternberg memperoleh gelar BA dengan nilai Kamlo Dan dia terpilih menjadi PBT Kappa Pada tahun 1975 ia memperoleh gelar PhD di Stanford University Kemudian pada tahun 2005 ia mengambil posisi dekan College of Art and Science di Thurve University Kemudian pada tahun 2013 ia diangkat menjadi presiden baru di Wyoming University Berikut beberapa kontribusi Robert terhadap psikologi Ia terdaftar oleh APAS sebagai salah satu dari 100 psikolog teratas pada abad ke-20 Robert memenangkan penghargaan Cendekiawan Distinguished dari Asosiasi Nasional untuk Anak Berbakat pada tahun 1985 Ia juga memenangkan penghargaan James Cattled dari American Psychological Society pada tahun 1999 Ia juga memenangkan penghargaan L.Trandyke untuk prestasi dalam psikologi pendidikan dari APA pada tahun 2003 Pada tahun 2003 ia juga menjabat sebagai presiden Asosiasi Psikologi Amerika Ia juga menulis lebih dari 1600 artikel tentang psikologi Teori Kecerdasan Triakis Teori Kecerdasan Triakis menjelaskan bahwasannya ada 3 jenis kecerdasan yang berbeda Yaitu praktis, kreatif, serta analistis Hal ini telah dirumuskan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Robert Sternberg Yang mana penelitiannya sering berfokus pada kecerdasan serta kreatifitas manusia Teori Kecerdasan Triakis terdiri dari 3 sub-teori yaitu sub-teori kontekstual, sub-teori analisis, serta sub-teori kreatif Komponen sub-teori analisis yang dimana bentuk kecerdasan ini berfokus pada akademik Yang kedua ada eksperensial sub-teori kreatif Yang dimana bentuk kecerdasan ini berfokus pada kapasitas untuk menjadi fleksibel dan inovatif secara intelektual Yang ketiga praktis sub-teori kontekstual yang berkaitan dengan aktivitas mental yang terlibat dalam mencapai kesesuaian dengan konteks The Tringular Theory of Love Teori segi tiga cinta adalah teori cinta yang dikembangkan oleh Robert Tiga komponen cinta menurut teori ini adalah komponen keintiman, komponen gairah, serta komponen keputusan atau commitment Keintiman Keintiman mengacu pada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan ikatan dalam hubungan cinta Dengan demikian termasuk dalam lingkupnya perasaan-perasaan yang pada dasarnya menimbulkan pengalaman kehangatan dalam hubungan cinta Gairah Gairah mengacu pada dorongan yang mengarah pada romansa, ketertarikan fisik, kesempurnaan, seksual, serta fenomena terkait dalam hubungan cinta Komponen gairah termasuk dalam lingkupnya sumber-sumber motivasi dan bentuk-bentuk gairah lainnya yang mengarah pada pengalaman gairah dalam hubungan cinta Keputusan atau commitment Keputusan atau commitment mengacu dalam jangka pendek pada keputusan bahwa seseorang mencintai orang lain dan dalam jangka panjang pada komitmen seseorang untuk mempertahankan cinta itu Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih